Tentang penyalipan Nabi Isa itu dalam kitab Injil Barnabas Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Saya menanggapi mengenai informasi di dalam Injil Falsu Barnabas Yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalipkan Perlu diketahui terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa Yesus dalam konteks kekristianan Berbeda dengan Isa dalam konteks Islam Mengapa berbeda? Yesus lahir di Bethlehem Dan ibunya Maria, anak dari Joakim Anah Sementara Isa yang diyakini oleh saudara kita Muslim Lahir di bawah pohon kurma Dan ibunya adalah Maria, saudara Musa dan Harun Kemudian, perbedaannya lagi adalah Yesus datang di akhir zaman Untuk mengadili, untuk menghakimi Orang Ibu dan orang yang mati Atau disebut dengan penghakiman terakhir Dalam Matius 20 ayat 31 sampai 46 Sementara itu, bisa dalam keyakinan saudara kita itu nanti datang untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus pajak Ini sudah sangat berbeda Jadi, sebenarnya menyamanyamakan Isa dalam konteks muslim dengan Isa dalam konteks kristiani Itu sangat sangat tidak pas Nah, mengenai peristiwa penyaliban Yesus Yang dibantah oleh Injil palsu Barnabas Sebenarnya, tanpa harus menggunakan kitab suci Injil yang kita imani Karena di dalam Injil yang kita imani Itu sangat jelas Bahwa bahkan penyaliban Yesus itu Yesus sendiri menubuatkannya Nah, sementara itu Pada kesempatan ini, saya menggunakan kurang lebih lima pendapat sejarawan Yang dalam kurun waktu abad pertama dan abad kedua Mereka menulis sejarah yang menceritakan tentang penyaliban Yesus Dan memang penyaliban Yesus itu fakta sejarah Bukan khayalan, bukan halusinasi Misalnya, Bapak Ibu Di dalam buku seorang yang bernama Flavius Josephus Seorang sejarawan Yahudi Yang hidup tahun 37 Masehi Sampai 100 Masehi Dalam bukunya yang berjudul Antiquitates Judicae Dalam artikel 18 63-64 Ia menulis peristiwa penyaliban Yesus Demikian Pada masa inilah muncul Yesus Seorang yang bijaksana Kalau boleh dia disebut manusia Karena dia adalah seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan Dan seorang guru bagi mereka Yang menerima kebenaran yang menyenangkan Dan dia telah memikat banyak orang Yahudi dan orang Yunani Dia ini adalah Kristus Dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang terkemuka di antara kita Telah menghukumnya di kayu salib Mereka yang sejak semula mengasihinya Tidak berhenti mengasihinya Karena pada hari ketiga Dia telah menampakkan diri kepada mereka Dalam keadaan hidup kembali Para Nabi Allah Telah menubuatkan hal ini Dan berbicara tentang aneka hal ajaib Tentang dia Dan klan Kristen demikian disebut menurut namanya Masih bertahan sampai hari ini Itu kata Flavius Josephus Seorang sejarawan Yahudi Yang bukan pengikut Yesus Selain itu Seorang sejarawan lain Yaitu Cornelius Tacitus Seorang sejarawan Romawi Yang hidup tahun 52 Sampai 120 Masehi Mengatakan demikian Nero dari keaiban Oleh karena dituduh Telah sengaja menimbulkan Kebakaran besar di Roma Jadi untuk menghentikan Desas-desus itu Dia mengalihkan tuduhan Dengan memfitnah Dan menghukum dengan siksaan Paling keji Terhadap orang-orang Yang disebut Kristen Yang dibenci karena kejahatannya Kristus dari nama Ia berasal Yang menderita hukuman ekstrim Dalam pemerintahan Tiberius Di tangah Prokurator kita Pontius Pilatus Dan suatu hal yang tidak masuk akal Yang banyak mencelakakan Karena ketika dicek pada waktu itu Meletus lagi tidak hanya di Judea Sumber pertama kejahatan ini Tetapi bahkan di Roma Dimana segala kengerian dan kebencian Dari setiap bagian dunia Mendapat pusatnya Dan menjadi populer Kemudian seorang filsuf Yaitu Lucianus dari Samosata Yaitu filsuf Yunani Yang hidup tahun 120 Masehi Sampai 180 Masehi Menulis sebuah buku yang berjudul Demorte Peregrini Dalam tulisan itu dia mengatakan Peregrinus yang telah memeluk agama Kristen Dan memiliki sesama pemeluk Di Palestina Yang masih menyembah orang yang telah disalibkan Di Palestina Kemudian Sejarawan Dari Syria Yang bernama Marbar Sarapion Yaitu filsuf Stoa Mengatakan demikian Dalam suratnya kepada anaknya Yang sedang dipenjara Apakah baiknya orang-orang Athena Membunuh Sokrates Karena perbuatan mereka dibalas Kelaparan dan wabah Apakah faedahnya orang-orang Samian Membakar Pitagoras Karena akhirnya negeri mereka seluruhnya Terkubur Di bawah pasir pada saat itu Dan apakah manfaat orang-orang Yahudi Membunuh Raja mereka yang bijaksana Karena kerajaan mereka Akhirnya direbut dari mereka Dari saat itu Tuhan dengan adil telah membalas Ketiga orang bijaksana ini Orang-orang Athena mati oleh kelaparan Orang-orang Samian ditenggelamkan ke laut Dan orang-orang Yahudi disembelih Dan dihalau dari kerajaannya Sehingga mereka hidup terpencar Di mana-mana Sokrates tidak mati Berterima kasihlah pada Plato Demikian pula Pitagoras Karena patung Hera Demikian juga Sam Raja bijaksana tidak mati Karena hukum baru yang ia berikan Dari data tersebut Bapak Ibu dapat disimpulkan Bahwa peristiwa penyaliban Yesus Adalah fakta sejarah Tidak hanya dicatat di dalam Kitab Suci Kristiani Apabila ada informasi lain Yang munculnya belakangan Dan diberitahukan kepada mereka Atau diberitahukan kepada kita Bahwa Yesus tidak disalibkan Maka itu sudah pasti Pemutar balikan fakta Pemutar balikan fakta sejarah Karena kematian Yesus Di atas kayu salib Dicatat oleh sejarawan Non-Kristiani Pada kurun waktu abad pertama Dan abad kedua Sehingga di dalam Injil Barnabas Itu informasi yang palsu Juga di dalam informasi-informasi yang lain Dimana menyamanyamakan Yesus Dengan oknum yang lain Itu jelas tidak sama Maka peristiwa penyaliban Yesus Adalah peristiwa sejarah Bukan semata-mata peristiwa Yang hanya tertulis di dalam Kitab Suci Kristiani Dari segi ilmu pengetahuan Peristiwa penyaliban Yesus ini Bisa dipertanggungjawabkan Dengan juga penemuan-penemuan arkeologi Misalnya penemuan salib Yesus oleh Santa Helena Yang kemudian dibawa ke Fatikan Atau ke Roma Dan juga hal-hal lain Tentang penyaliban Yesus Misalnya dengan Veronica mengusap wajahnya Di dalam jalan salibnya Kemudian kita mengenal juga Via Dolorosa Kalau seseorang datang ke wilayah Palestina Atau berziarah Dia akan mengenal dan mengetahui Ada yang namanya Via Dolorosa Via Dolorosa itu adalah Peristiwa-peristiwa Atau bukti-bukti sejarah Ketika penyaliban Yesus Apa yang terjadi dengan Yesus Seperti yang dicatat pula Di dalam Kitab Suci Misalnya Dia terjatuh Misalnya bertemu dengan Perempuan-perempuan Yerusalem Nanti Tuhan Yesus mengatakan Hai putri-putri Yerusalem Jangan menangisi aku Tangisilah dirimu sendiri Di Yerusalem kita punya yang namanya Via Dolorosa Sebagai bukti sejarah penyaliban Yesus Maka informasi dari Injil Barnabas Maupun dari angin lalu Atau dari informasi Dari dokumen lain Itu tidak benar Penyaliban Yesus adalah Fakta sejarah Itu harus diingat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!